Nah, pakainya arah ini. Nah, teman-teman kalau pakai analog, pemainnya nggak bakal jalan. Di im aja. Nah. Pasti ada beberapa teman-teman yang ngalamin hal seperti ini. Ya, kembali di channel saya, PS Arena. Kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan pada game bola PES 2020. Kita ketahui, PES 2020 di PS3 ini sebenarnya hasilnya itu PES 2018, cuma di PES menjadi PES 2020. Ya, kali ini akan ada beberapa hal-hal yang mungkin teman-teman sudah biasa, main PES, hampir semuanya sudah tahu permasalahannya. Nah, tapi bagi beberapa orang yang mungkin masih awam, mungkin tips-tips ini berguna buat di rental atau di tempat rental atau buat teman-teman yang lagi menyewa PS dan mengalami kedala permasalahan seperti ini. Yang pertama itu, seperti ini. Nah, di sini itu, pemainnya itu cuma satu yang kita olah. Nah, di sini itu cuma ini saja. Yang lain itu yang dimainkan komputer. Nah, hanya satu pemain saja yang bisa kita olah. Nah, buat mengatasinya, kalian tekan start. Pilih ke select site. Nah, di sini kalian tekan kotak. Atau bisa dilihat di pojok bawah itu ada edit personal data. Nah, di sini teman-teman pindahkan yang tadinya unassisted. Pindahkan menjadi assisted atau semi. Dua ini bisa. Asalkan jangan ini atau ini. Oke, itu pertama. Itu yang pertama. Oke, kita pindahkan. Nah, sekarang semua pemain bisa kita kontrol. Yang kedua. Masalah di sini nggak ada namanya. Player name-nya itu nggak ada. Adanya ada di sini. Terus kemudian ada ini, radarnya. Pengatasnya. Eh, kalian start. Ke sini lagi. Tekan seperti tadi kotak. Nah, di sini kursor tituknya terubah ke player name. Sudah. Di sini tetap off. Kemudian buat menghilangkan radar. Kalian masuk ke system setting. Nah, di sini match screen setting. Nah, di sini radarnya off. Player name yang tadi ada di sini. Di off. Power-nya di on. Cursor-nya itu yang segitiga itu tuh. Nah, sekarang layer-nya yang di bawah ini nggak ada. Berpindah di sini. Terus kita hilangkan sekarang yang kayak gininya nih. Cursor display-nya. Kembali di sini. Kita off. Stammy-nya di off juga. Biar tidak mengganggu. Ini di off. Ini juga di off. Supaya nggak terlalu banyak tampilan. Yang kita on cukup power sama score. Selainnya semuanya di off. Buat teman-teman yang speed-nya masih kurang enak. Tidak ditambahkan saja. Tidak. Nah, sekarang sudah berjalan. Di sini saya menggunakan... Buat gerakan pemain itu pakenya arah atau kursor. Nah, teman-teman kalau pakai analog pemainnya nggak bakal jalan. Diam aja. Pasti ada beberapa teman-teman yang ngalamin hal seperti ini. Kita setting. Kalau buat teman-teman yang memakainya analog. Kita pindahkan kontrolnya itu ke analog. Kita pindahkan start ke select side. Nah, sini lagi. Kita tekan kotak lagi. Nah, di sini. Kita langsung tekan confirm. Nah, ini. Yang kontrolnya itu. Pakainya arah. Kita ubah geser aja ke kanan. Jadi, analog. Jadi, sekarang. Kita mengontrolnya. Jadi, analog. Kemudian, jika ada teman-teman yang PS-nya itu. Tiba-tiba ada pemain yang dipindah-pindah. Contohnya ini. Kita contoh. Lihat. Ada find dice. Kita game plan. Nah. Di sini. Pemain-pemainnya itu. Mungkin dipindah-pindah sama orang. Atau pelanggan rental itu. Pindah-pindah. Atau mungkin ada yang ratingnya ditinggihin. Yang tadinya cuma sekitar 80 jadi 100 atau 99 atau gimana. Pemainnya udah ditransferin ngacak seperti ini. Buat bikin normal kembali. Kalian harus quit dulu. Keluar game. Quit dulu. Setelah quit. Kalian cari. Save Data Utility di sini. Kalian cari edit datanya. Edit data yang error tadi ada di sini. Kalian buka. Kalian cari. Nah. Save. Save. Save edit datanya itu yang ini. Yang ada gambar puzzle-nya. Terus tertulis edit data. Kalian hapus ini. Caranya tekan segitiga. Kemudian pilih gelet. Kita confirm. Kita enter lagi. Nanti. Pemain-pemain yang ditransfer tadi. Yang diacak-acak tadi. Yang dinaikin ratingnya itu. Nanti kan kembali normal lagi. Seperti semula. Jadi yang buat punya rental. Wajib nih. Setiap. Kalau. Di pada pelanggan yang suka. Ngedit-ngedit. Wajib. Wajib tahu. Atau mungkin. Suka harus ngecek seminggu sekali. Dicek itu. Di PSnya itu ada editan atau enggak. Supaya pelanggan-pelanggan yang lain. Nyaman mainnya. Oke. Sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Sudah menonton. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.